Intro Selamat datang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama gue Azirapir Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Putering Web Oke kali ini kita udah kedatangan karakter yang ditunggu kita juga ya guys Sebelumnya kan karakter si Jin Si Dan sekarang ini ada gurunya yaitu si Chang Lee Ini juga karakter yang gue tunggu-tunggu juga guys Jisinya udah dapet tinggal gurunya nih kita dapetin Dan juga ada story baru nih guys Story-nya si Itu percobaan karakter Nah ini story-nya si Chang Lee ya guys Kita akan jalanin nih story-nya Sama kita akan gacha dulu nih Oke kita akan gacha dulu guys Terus kalo dapet gue bakal coba karakternya dah Eh bentar coy Ngebang Bentar 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 Oke oke udah Oke semoga dapet ya Semoga dapet di PT rendah Biar gue bisa gacha senjatanya guys Ini senjatanya wajib dapet sih kalo menurut gue keren banget nih Kita akan coba gacha nih 10 kali pull pertama nih guys Aduh gak dapet guys Aduh ngeri-ngeri sedap lagi Gue tau akun gue tuh gak terlalu hoki sih Tapi semoga hoki lah kali ini di bandar Chang Lee ya Oke Bull ke 20 Bull ke 20 Bull ke 20 guys Aduh sampe gue jatuh coy Chang Lee please Chang Lee Chang Lee No No guys Aduh-duh-duh Udah HP jatuh Dapetnya Jansin lagi Astaga coy Oh my god Ah Udah-udah enak Udah seneng-seneng loh Uset Jansin Pull ke 20 Saya inget gue sih Bentar-bentar Ini pull ke 20 kan Ayo mana-mana Rewrite gue Rewrite Ah ya ampun Iya sih Terakhir tuh gue dapet Si Jinsi Oh Jinsi Berarti gue ada 10 5 Ini tuh 10 15 20 Waduh co Iya bener Pull ke 20 Aduh guys Guys Padahal udah seneng banget loh Dipitir rendah Biar gue bisa Gacha senjatanya Yaudah kita coba senjatanya deh Semoga senjatanya hoki nih Oke coi Gacha senjatanya hoki Bagus sekali Gacha senjatanya hoki Oke Changli lah Pull ke 30 Pulang lagi dong Dari awal Kan gue dapet Jansin Yaelah Yaelah Aduh guys Pull 10 Belum dapet Pull 20 Aduh pull 20 30 coy Pull 20 Pull 10 Ini 30 nih Udah bad mood gue guys Storynya jalanin gak sih Udah bad mood gue Aduh Please jangan red up dong Gue baru Punya 1 karakter red up dong 40 40 coy Udah fix dapet ya Si Charlie nya guys Oke 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 Tidaknya akun gue hoki ya Masih termasuk hoki gak sih Masih termasuk hoki lah guys ya Oke ini dia Changli Wuuu Cate Cakep banget coy Changli gue nih Mantep lah Mantep 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 Wuh Mantep 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 Kita akan coba gacha senjatanya guys Wajib sama senjata guys Setau gue kalo senjata di wood trip itu Udah di ini ya udah dijamin ya guys Gak ada red off nya sih Jadi kita all in di senjatanya guys sekarang guys Oke kita coba senjatanya nih Tadi baru 10 kali pull ya Ini pull ke 20 nih untuk senjata Oke belum dapet Please 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 dapet dong Set apa ya Oh ini Boleh lah Pull ke 30 nih Please hoki dong senjatanya nih Tadi kan udah red off tuh di banner tuh Di banner itu disini Oh guys Oh my god Mantep 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 Gue senek banget ini ya mantep coy Oh my god Udah anahlah Sepaket ya Jinsi sepaket Changli sepaket sama senjatanya Alhamdulillah Dapet ya Waduh Dapet guys PT 30 guys Mantep guys Oh my god Mantep coy Mantep Woy lumayan lah Seneng banget Oke oke Ini simpen buat karakter lain ya Itu simpen buat karakter lain Atau enggak karakter rerun si Jin Si udah gue pengen dapetin itunya guys Constellation nya guys Kita akan coba Cek Changli kita Mana mana Changli Changli Kok ilang? Oh ini Bentar 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 Ulang 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 Mutar dulu guys Changli nya guys Nah Ui dih Cakep bener coy Tumpah nih Wah gg banget coy Tidak Tidak salah loh Changli Waktu di story Aku padamu loh Changli Balik loh guys Beneran balik guys Mantep lah Oke oke Ini senjatanya Create damage ya Oke ini senjatanya Create damage Kita iniin dulu Mantep Tinggal ekonya doang nih Ekonya pake yang mana ya guys Kalo create damage Berarti disini create threat ya Coba bentar Create threat Kita coba liat nih Ada sih yang Nah ada yang ini Terus Ada yang lain lagi gak? Nah ada juga yang Eh bukan coy Ini create damage Oh iya yang begini semua guys Yaudah deh Yang itu doang nih Udah kita coba dulu Udah pake yang ini ya Terus disini Kita coba Wah ini masih pasang-pasang aja Dikit lah Tuh betek bukan Main healing Bukan Pusion 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 Dua Pusion bisa gak? Dua Pusion Oke 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 Yang ini Satu Wah ada ini guys Beda ini coy Beda Plus echo nya Tapi yang ini sama lagi Gak aktif nanti pasifnya coy Nah iya guys Gak aktif guys Cuma ada itu doang guys Cuma ada serigala doang guys Pusion gua guys Yaudah lah Gak apa-apa lah Satu yang ini ya Satu yang itu aja dulu dah Terus disini Main attack percent Oke Attack percent Kita cek Yang Pusion Ada gak? Tau gua punya anchor Ada sih Tapi kan udah gua pasangin ke anchor coy Oke yang ini Terus Ada lagi gak? Yang Pusion Yang Pusion Nah yang ini nih Pusion Oke Belum aktif 5 setnya ya Belum aktif Kurang 1 guys Pusionnya guys Gua cari dulu ntar Oke Bentar Untuk talentnya Dia pake slam ya guys Ini gua Sebut aja slam Soalnya kayak cairan gitu Jadi sama kayak MC nih Terus untuk senjata Dia pake apa ya? Bentar Kita liat dulu Updatenya pake apa nih Oh pake yang ini guys Ya pake material yang ini ya Udah banyak tuh gua Bentar Bentar 40 Biasanya ada 2 material sih Kita cek yang material kedua Atau cuma 1 material? Oh iya guys Sama-sama pake slam ya Oh bisa langsung diupdate nih guys gua Oke 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 Sekarang level 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 Kita cek levelnya ya Pake apa nih? Pake yang ini Duit gua abis guys Duit gua abis coy Waduh udah abis Wah ini build karakter di Wuwa Itu mahal-mahal loh guys Gua juga baru sedikit nih yang ke build nih Baru MC Jin C Verina Encore juga baru talentnya aja Ekonya belum gua upgrade Baizy baru beberapa nih yang ekonya Kalo ini Yang-yang udah ekonya sama ininya Tapi masih level 70 guys Si Wanwu juga baru levelnya Si Sanwa baru ekonya 2 sama levelnya doang guys Mahal loh guys Upgrade karakter segini tuh mahal banget loh Kalo gua beli BP tuh Lebih lama ya Kalo buat upgrade karakter tuh Oke oke Kita jadi ga bisa liat dong Dia pake apa nih Kalo di Genshin kan kita bisa liat disini dia materialnya apa gitu Tapi untuk talent satu lagi dia pake apa ya Oh sama kayak si Genshin ya guys ya All in disini ya guys Disiju guys All in disiju nih Buat itunya ya Buat weekly bossnya Oke kita akan coba guys Ke si Changli ini ya Gua udah coba di karakter percobaan Tapi itu gua baru nyoba doang Kita coba combo yang dari Mana ya Nah ini deh skill training Kita akan coba combo si Changli Ada si Genshin juga Tapi mungkin gua cobanya nanti aja ya Karena disini kita akan mau story guys Gacha Changli sama storynya nih guys Oke Kita liat dulu My god Cakep bener guys Bajunya cakep bener coy Gua suka nih gua demen Gua demen bre Yang gua suka sih matanya segas Matanya itu loh Kayak wah gitu loh Cakep bener dia nih Cakep bener nih Oke itu untuk combo basic attacknya ya Kita akan coba aja guys Tutorial dulu guys disini Biar combo kita bener nih Oke kita disuruh basic attack Sampai 4 kali 1, 2, 3, 4 Setelah basic attack ke 4 Changli akan Memasuki true size Oke kita tekan nih Oh begitu Jadi kita dapet ini ya Dapet itu guys Di barnya tuh dapet 1 Bisa Oh bisa space juga ya Oke Bentar 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 Coba lagi Oh bisa diangkat ke atas guys Kombonya Mirip-mirip si Jin sih ini Kayaknya bakal di atas nih kombonya Oke udah Gua ingat sedikit-sedikit dah Oh kalau dia ke atas Jadi Phoenix ya Oh combo nya lumayan banyak sih Gua harus inget-inget guys Combo nya guys Bentar gua latihan dulu lah Gua si Changli ya Itu tadi pas Barnya penuh kita chest attack ya Gua ikutin aja tuh tadi tuh Oh langsung di hole ya Kalau ulti tuh Bentar bentar guys Kita coba dulu guys Gua ngasal dulu ya Nah oke oke Kalau barnya penuh Kita langsung ulti gimana tuh guys Ada perbedaan gak Nah kan ini bar portennya penuh nih Bar yang disini gua lupa namanya ini Tapi pokoknya disini penuh Terus kita ulti coba nih Ada perbedaan gak Uh ada perbedaan guys Matanya ditutup Oke 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 Matem Kalau gak ini Kalau gak ditutup Itu kayaknya barnya agak penuh sih Kita coba gak Kita coba lagi ya Kita coba lagi Kalau stacknya gak adaan nih Atau cuma satu dah Oke ini barnya agak penuh ya Ini cuma ada tiga Kita coba nih Ultinya masih sama kah Oh beda guys Yang ini gak ditutup ya Itu ada perbedaan tuh Jadi kalau mau ulti Itu kayaknya kalau mau sakit Barnya harus penuh dulu kali ya Oke kita langsung out aja guys Kita udah coba tuh Karakter si Changli ini Mantep nih coy Dia mainnya sama siapa ya Sama encor bisa gak ya Cuman gue butuh senjata juga Buat se-encore nih Kalau ada senjata yinlin enak tuh Encornnya masih senjata B3 guys Oke kita akan coba storynya guys Sekarang kita udah gacha Terus coba karakternya Dan kombonya sepertinya Simple sih Cuman harus dibiasain ya Biar kita mudah ingat Kita akan langsung saja sekarang Menuju Story Changli Immortal Blaze Blaze itu apa ya guys Kalau immortal itu abadi tuh Kita langsung saja nih Oh udah nih udah gua track ya Ada disana Oh di Hongzen guys Di kota Hongzen Kita langsung Temui Changli nih Salah satu best heroine Yang ada di Wuthering Webs juga guys Sama kayak halnya si Jin Si Sama Yang Yang ya Oke cerita dimulai Oke Sepertinya dia menceritakan Sebuah kisah guys Tapi gue gak tau kisah apa nih Beneran Aman aman Oh dia yang ceritain sejarah tempat guys Dia yang ceritain tempat ini Kota ini guys Dia yang ceritain kota ini pokoknya tuh Lalu kisah Belum 900 Koryomi ная Koyomi Koyomi Sekali Itu siapa tuh Itu siapa tuh Natural Lima Los Tidak ada yang mendengar jawabannya Tidak ada yang mendengar jawabannya Kakek nya terluka Semua nya di mucho Aduh belum gw baca guys Misalnya atas itu ada glazlich Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Oh, si Changli tuh Sudah di samping kita loh dia Oh, apakah ini sebuah kebetulan guys Ketemu dia disini Changli Apa tuh? Dikasih apa kita? Oh, dikasih surat guys Kita kan Dia tiba-tiba ngilang loh Tali memberikanku Ini beberapa menit yang lalu Waduh, ini mah surat cinta kah? Apa ini surat pengaguan nih guys? Dia menunggu kita di sebuah tempat gitu guys Ya, itunya dia yang menemui kita lah Mungkin si Onesa itu katanya itu malu-malu sama kamu Waduh Oke, oke, oke Tapi pertama-tama kita harus tahu tentang tempat pertemuannya nih Tempat pertemuannya teka-teki guys Kalau dari deskripsinya mungkin ini ada di sekitar Hongzen Mungkin sesuatu tentang folklore lokal Terima kasih kepada otakku Kita harus minta dia untuk mencari tahu nih Aku I have done this before Apa jangan-jangan kita temuin si Jin-si dulu guys Tadi ada pilihan si Jin-si loh di atas Jin-si cantik Tapi Chang-li sama cantiknya juga guys Oke, ini dia Story Chang-li udah dimulai nih Eh, malah jatuh lagi Kok tanya orang-orang disini guys? Coba kita tanya si Kihong dulu nih Eh, ditunjukin nih Catatannya nih Ah, yuki no kage ga kawa ni nar toki Ka Soto kara kita hito ga shirana no mo muri nai ne Ini adalah Ini adalah Kho Chin-lo denset no hitotsu Ternyata Kho Chin-lo toki Ini adalah Ijaban atatakai jikano koto da yo Itu adalah Suuhyaknen main no kodo Kho Chin-lo denset no hitotsu Ah, suuh tan cari nikonan Suuh tan Dan, seorang yang berjalan di luar, seorang yang berjalan di luar, Ternyata, sejujurnya berjalan di luar, Tapi, sejujurnya, 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 Oke, kita tanya yang berikutnya Oh, One-san cantik ini, guys Ah, sudah terlalu terlihat Hmm, apa yang saya lakukan? Oh, sejujurnya! Anda terlihat yang terbaik Eh, tempat... Tempat yang tinggi, katanya, guys Detalis building Oh, dia melihat kita bicara dengan si Changli, coy Ya, itu memang benar Hanya si Yoneng ini reporter deh, guys Dia selalu, si Yoneng ini suka meminta Apa ya, suka bikin Permintaan agar si Changli itu mau diinterview gitu Cuma suka ditolak sama si Changlinya tuh Cangli sama si Changli Genbyo Shinjin no deshi de Juu ojutsu ni take Choushi ni ninmei saleta Hyakkan no osa Soo desu! Sono nochi, kouryu no heiwa no tame Dei yi sama o hosa suru nin ni tuki Putai ura de zenshin zendai O shigoto ni sasageru Sono seishintaru ya Akogareru no mo tauzen desu ne Haa... Takara zutto bikoo shite ta no ni Masaka... Apakah kau benar-benar hanya disini untuk travel guide? Kita coba tanya yang satu ini Spektator mis... Mencurigakan N...Nanda ya omae Kau nanyi mo stenezo Eh... Kita perlu tanya dia gak sih, guys? Hehehe... Tetapi... Kau bukan orang-orang di sini Hmm? Tunggu... Lo ternyata cv Cho Ri rely ya... Tunggu... Tadi kamu bicara dengan Lady Chun gini kan? The pria muda itu melihatmu Dan... Eh... Pokoknya gitu lah, Gaishtelah Lepaskan… Tstanding BRIAN Kau tidak sehingga через sement thesis Nidade Dua analid juga Kesimp tapi akan percobaan..." Kata siapa? So ocoh lo! Gue gak terlalu bisa ngejemahin Neninya ya guys Tapi dia itu kayak Apa ya Gak terlalu suka sama si Changli coy Padahal si Changli udah selalu bersama kita loh Bukannya Neninya bukan orang lokal disini ya Omae maunma to騙された na Aizu wa ya boho noためなら nanでもする Sore ni aiz Konchou ni kite kara shijotoしてるのを見たことがない Uou Ore wa aizu no yari kata ga ki ni kwa neen Aiz Konchou no ano kakujun o da masite Jorchou san ni連れ込んだじゃないか Ano koro no jorchou san wa to te mo kiken na baço datta hazu na no ni Do ya la bude ni sonda rashi ga Zibun no akujou kakusu 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 nante Gok ak hido ni mo hodo ga aru Ma Sikoshi koto ba ga kits kata kamosiren ga Omae Soto no ningen de damasare yass so na mitame siteru kara na Gyoji o mohiddaしたので Sitsure shimaas Dia ini bicara panjang leper tanpa tau siapa yang sedang dia ajak bicara loh guys Si roper terkenar ini si MC kita nih kan udah terkenal banget Terus udah deket sama si Jixit sama si Changli juga Tapi dia ga tau kalo si roper ini ya orang yang dihadapannya ini loh Langsung dia panik itu kabur tuh Ayo kita ketemu di tempat yang tinggi di Hongzen Saat early afternoon Saat awalan sore hari Ya Sabi udah tidur lagi coy Oh itu ada itu tuh Gue lupa namanya siapa ya Pokoknya masternya si Jinsika Masternya si Changli Masternya si Changli guys Si Nyi ya namanya tuh Ini tempat yang sangat bagus Sangat enak untuk hidup disini loh Bukan cuma aku sih Ada Jinsu sama Changli juga Sama Ju juga ya Aku hanya mengerjakan bagianku saja Malah minta bayaran aja Jangan lah guys Si roper ini kan kita udah tau Dia ini orang apa ya Pokoknya orang penting di masa lalu lah Bahkan masternya Ju dia itu guys Tapi wajar sih kalo minta bayaran ya Tapi Momennya ga pas coy Shinji dan Changli mungkin punya Hubungan lah Mungkin aku bisa tanya tentangnya nih Sebenarnya ini nih Pasti ditunjukin ya Tentang itunya tuh Tentang tulisannya Tulisannya Nah Kau langsung kasih sendiri coy Kayaknya sih Supaya juga Kayaknya Kayaknya aku sangat kusus tentang rancangan dia, rancangan saya benar-benar Oke, terima kasih ya, Shinji. Terus kita kemana, nih? Kita pergi ke... Oke. Cari tempat dimana ada ring dan hanging steps. Tempat yang tinggi pokoknya. Bangunan tempat yang tinggi. Wait. Kayaknya disini, guys. Ini bukan sih. Atau yang itu, guys? Eh, tapi ini loh. Bangunan paling tinggi yang ini loh. Ah, tuh kan. Ini yang paling tinggi. Oh, ring yang dimasuk tuh ini, guys. Tempat dimana... Kita bisa melihat cincin ini. Cincin batu yang ada disini. Berarti mau kita ketemunya disana kali ya? Yo, go. Let's go. Oh, kita kesana ya? Head to the pavilion. Jam... Jam... 13 sampai jam 15. Berarti jam 1 sampai jam 3, guys. Tapi kita harus disana dulu ya. Oh... Tempatnya disini nih. Nyaman juga ya tempatnya disini tuh. Oke. Kita tunggu. Eh, ini tempat duduk ya? Kok gak bisa duduk? Oke, kita tunggu disini ya. Jam 1, guys. Bentar, bentar. Gue lupain buat jam tuh yang mana ya? Jam, jam oh ini nih. Besok, besok berarti ya. Jam 1 sampai jam 3. Oke. Eh. Malah gue pencet lagi. Gue kira pencet yang itu tuh mudahan, guys. Nah, oke. Udah ya. Kalau ini tuh... Nama permainannya apa ya, guys? Kayak mirip-mirip catur, tapi persi cinanya gitu ya. Oke. Ini dia. Tuh, entah kenapa. Momen kedatangan dia itu kayak... Mempesona gitu loh, guys. Karismanya itu sama kayak si Jin sih loh. Gak apa-apa kok. Aku juga baru sampai ke sini. Sebenarnya nunggu 2 hari sih. Soalnya gue pencet itunya waktunya 2 kali, guys. Tidak apa-apa. Aku juga baru udah ada di sini kok. Iya, sama-sama. Emang ada apa nih? Aku lihat kamu benar-benar menyatakan cintamu padaku. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Tos Token dari Jin sih itu adalah ide-mu, bukan? Tos Tokennya itu apa, guys? Heee. Nakan-akan keras. Itu adalah jadwal yang terbuka. Tidak ada yang terbuka. Tidak ada yang terbuka. Aku sangat senang kamu datang ke sini loh. Ayo kita langsung ke intinya. Apa yang kamu inginkan padaku? Jangan dulu lah. Bahasa-bahasa dulu coy. Jadi, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ini sama, guys. Pertanyaannya, guys. Cuman yang ini tentang tes Discord. Yang ini, Eranturan. Emsi gue senyum. Emsi gue tuh kelihatan cool, guys. Tapi kalau tiba-tiba senyum gitu tuh kan kelihatan aneh, coy. Uh. Guys. Permanenticaturnya seperti ini ya, guys. Saya bulat-bulat. Oh iya, namanya Go, guys. Permanenticaturnya Go. Apa ini tidak pamilar untukmu? Tidak terlalu sih. Sekret Immortality. Rahasia keabadian. Yang ada di balik MT Firmamen. Apa kau pernah mendengar itu? Sepertinya aku pernah mendengar satu di Hongzhen ini. Oke. Tapi, Anda yang berbeda dengan apa yang berbeda. Oke. Beberapa tahun yang lalu. Senturis itu 50 tahun atau 100 tahun ya? 20 atau 10 tahun? Sokini, Jangan, Jangan, Beberapa tahun setelahnya Oh ini tuh dua orang Menceritakan dua orang teman mungkin guys Terus mereka beberapa Tahun tuh gue ketemu Terus mereka ketemu lagi gitu ya Setelah beberapa tahun Oke oke Maksudmu game ini Yang kau maksud itu Ini maksudnya apa ya guys ya Maksudmu game ini Maksudmu game ini Maksudmu game ini Sementinal Wands Maksudmu game ini Maksudmu game ini Sekarang kita Kepalau kan Maksudmu game ini Jadi yang aku mau Ini ya Minta itu adalah Permintaan pribadiku gitu guys Jadi bukan karena Dasar pekerjaan atau apapun itu ya Changli meminta kita secara pribadi guys Oke Dengan senang hati sih Tapi Ada-ada Ini ya di Ada beranya gak? Ya kan orper kita kan Bukan duit guys Gak guys canda guys Kita bantu Changli ikhlas go Gimana kalau kita coba Bahasa basi guys Jangan langsung tentu gitu Kita coba yang paling bawah nih Kalau kita tanya kenapa aku ya Mungkin karena kita MC lah Coba kita yang bawah ya Dan mungkin disini Kamu bisa mendapatkan clue Untuk Ingatanmu yang hilang katanya Ya dipancing sama clue Ingatan lagi ya Aku berjanji akan Membantumu apapun itulah Pokoknya gitu guys Perjanjian itu Baiklah Langsung nih Ini masih terlalu Dini sih Tapi Bagaimana kalau kita main sekarang Bukan main guys Gue pikir bakal main go guys Oke Gue kira main go dulu guys Soalnya tadi ada kata set gitu loh Gue pikir kita bakal main go dulu Tentang enggak ya Oke kita akan langsung Kesana tuh Dalamnya bener gak kes ini Oh tuh si Changli udah ada disana tuh Kamu datang sesuai janji ya Tentu saja lah Aku percaya padamu Tentang memanduku disini Miss Wavefinder Aku tidak ada rencana Untuk kembali Ke dunia aku Eh bukan bukan My own world Ini maksudnya apa guys Go back on my own world Turn world itu ada itunya Ini kayak kata-kata loh Ini dunia atau bukan guys Ya udah yang ini aja Aku harap sih dapat ekspresi yang berbeda ya Aku harap sih dapat ekspresi yang berbeda ya Tidak ada Hiden ekspresi gitu loh Changli ketawa Tidak ada Ini pertama kalinya kita berdua di hari yang indah begini katanya guys Kamu pertahanan Penasaran dengan adonan tuan itu Itu terlihat sepap familiar Oke pakai CMC itu terlihat bak familiar guys Asi yang berdua di sepap Yuki sedang terlalu menyerah Oh, apa yang kelima Ketika kita berjumpa, Yuki akan terlalu menyerah Karena itu, hanya secara terlihat Wuh, ini kota Hongzen, guys Bagus ya kotanya, tuh Kita bisa melihat seluruh kota Hongzen dari sini Iya, bener Pipsi Hongzen itu lebih enak daripada di Jinzo loh, guys Entah kenapa ya Gue pribadi lebih suka di Hongzen sih Ini sih yang gue demen dari buah tuh, guys Gerakan matanya ini loh Entah kenapa kayak Kayak lebih ada perasaan yang itu, guys Yang keluar gitu loh Aku tidak tahu, mungkin karena aku punya Rekan yang menyenangkan disini katanya Rasanya tidak berbeda seperti dulu katanya, guys Lihat ini pernah apa ya Sesuatu dari sini Ada apa nih Ada apa nih Testa diskor, manusia, dan apa Kok si Abi familiar sama ini nih Oke, si Changli belum lihat si Abi ya Testa diskor ada di sekitar sini Ayo kita lihat Oke 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 Sepertinya ada yang datang kesini lebih awal katanya Oh, penjelajah Oh, penjelajah Aduh, kasihan Coy Kita bantuin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu baik-baik saja Bagaimana kau tahu tentangku Oh, ya, ya Si Roper ini terkenalnya saat kita lagi ini ya Lagi melawan bencana Trenodian, guys Semua orang sudah tahu tentang si Roper ini, guys Sudah terkenal banget lah Aku tidak boleh matang disini Ada seseorang yang menungguku Akhirnya Akhirnya aku menemukannya Setelah semua waktu yang kulalui Emang siapa, Coy? Relax You want looks pretty bad Oh, jadi kalau kita mau menjelajah disini tuh Ini bukan cuma buat public access gitu, guys Jadi harus minta permintaan dulu gitu ya Kepada ini dah Kepada aplat keamanan yang ada disini Mikdek Ranger tuh Dan kenapa kamu ada sendirian disini? Ya, dia kan bilang ada seseorang yang menunggunya, Coy Gue gak tahu siapa tuh Oh, aku hanya Kalau yang itu bohong Coy Matanya gerak-gerik tadi bohong tuh Atau bener ya kali ya Dia memang mendengar legenda tentang keabadian gitu loh Jadi dia cari sendiri kesini Aku secepatnya kembali Pulling Dia selalu menungguku She is still waiting for me Berarti cewek, guys Yang menunggu si Explorer ini cewek ya Dia masih menyemunyikan sesuatu nih Ya, dan ada sesuatu yang Mencurigakan di tempat ini loh Setidaknya kita bawa dia dulu kali ya Kita harus bawa dia dulu, guys Buat pengobatan Kalau lukanya lebih diliatin Kayaknya lebih ini lagi loh Cuman mungkin karena gamenya Platform semua umur Jadi gak diliatin guys lukanya Ya, kita kembali dulu dah Oke, si Changli liat apa tuh Apa membawa petolang itu Dan kembali ke Hong Zhan bersama Changli Kita tanya orang-orang Tentang si Explorer ini, guys Siapa tau kenal gitu lah Oh, kita lagi gendong si Explorer ya Oh, kita lagi gendong si Explorer ya Terima kasih ya Oke Berikutnya kita tanya cewek yang disini, guys Oh, dia ini Anggota baru di ini ya Di asosiasi ini, guys Pioner ya Oh, Yuning Oh, Yuning Kita tanya Yuning coy Nah, yang ini Nah, yang ini Oh, ini kan cewek yang kita temuin tadi loh Yang di awal nih, guys NPC yang di awal Kamu bicara dengan siapa? Aku disini loh Dia diserang taset di store Aku ingat Ketika Ini tuh satu bulan yang lalu Atau Sabatical Monago tuh Satu bulan yang lalu gitu, guys Ada Puling nih Si Puling Puling ini Orang yang Nunggu si Explorer ini, guys Oh, dia girlfriend-nya, guys Pacarnya, coy NPC aja ada pasangan Ya, masa roper gak ada, coy Ya, kan terus bawa ke rumah sakit Malah ngobrol-ngobrol disini loh Oh, masih tetep Gegeh ya, ini Nama Explorer-nya Wuli, guys Oke Cerita romance NPC ini, mah, coy Ekspetasi romance sama Changli Eh, sama Malah NPC, nih Oh, ini Kocok juga, coy Waduh Kayaknya dia Ada penyakit, nih, coy Lagi sakit, nih Apa kau Fuling? Tunggu 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 Wah guys, dari kata-katanya ini Kenapa si Wooly nekat pergi ke MT Filmamen sendirian Untuk mencari sebuah legenda Mungkin buat mencari sebuah ini ya Obat kali ya Untuk sang pacarnya ini ya, si Puling Dan kalau gue lihat, si Puling ini Kayaknya ada penyakit yang Menurut gue penyakitnya itu parah guys Akhirnya aku menemukannya setelah sekian lama mungkin ya Tidak perlu merasakan rasa lakit lagi, cintaku Kita bisa pergi bersama selamanya Jadi maksudmu legenda itu nyata Tapi yang disana bukan legenda Itu tes discord, gimana dong? Furnat sekali NFC seromense ini loh guys Eh roper nek, kasih bagian buat roper juga lah Pingsan coy Bukannya ke rumah sakit dulu Dia obatin Tapi ya gimana guys Dia kekeh pengen ketemu Ininya Ya itu berarti si Puli itu Selalu ini ya Selalu pengen yang terbaik buat si Puli Mungkin guys makanya bertindak seperti itu ya Kadang cowok itu nekat loh Aku bersyukur dia back-back saja Sebenernya apa yang terjadi Aku belum pernah melihat Puli itu Terluka seperti itu katanya Ya sebenernya Ya gini lah Ya gitu lah Dan kami Dan kemudian kami menemukannya Dia bilang dia hanya Menghabiskan setengah hari Di gunung Tapi bagimu tidak kelihatan seperti itu kan Ya tidak Aku selalu menunggunya Dari minggu lalu katanya Oh Guys Jadi si Puli ini sudah menunggu si Wuli Balik dari gunung Dari satu minggu yang lalu Sedangkan bagi si Wuli Dia di gunung itu Cuma baru setengah hari aja guys Jadi kayak ada perbedaan waktu gitu loh Apa yang membuat dia terobsesi dengan gunung itu Mungkin dia melakukannya untukku Aku bekerja sebagai landscape painter Puli dan aku bekerja bersama Dan kami pun Pergi menjelajah Bersama juga ya Oh Jadi dari situ guys Awal ketemunya Tapi sebulan yang lalu Aku Sakit nih Dengan penyakitnya Puli yang sekarang Dia jadi gak bisa menjelajah dulu guys Dia bilang sesuatu Tentang legenda nih Secret Immortality Ini juga yang dibilang si Changli tadi loh guys Rahasia keabadian Emang ada yang begituan ya Tapi kan ini dunia pantas sih guys Jadi bisa aja ada guys Bahkan ada aja itu Naga yang bisa bicara sama Sebuah apa ya Hamster gitu ya Si abis itu Yang masuk ke tangannya si roper coy Jadi bisa aja ada ya Soalnya ini beda sama relap guys Jangan samain game sama relap ya He might have run into Temporal Destruption Destruction Eh itu disesep ke apa ya Tapi Gourei-san Sano-denses-wain Hon-mono to katakuna Ni shin-jokon-de-deme Tashika ni Jho-shou-sanには Jikan no midal Gouji-te-deme Demo Sorela Kon-shi to Hyo-hak-sha Ni yuri Kai-kechus Sa-reta-hazu Oke 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 Oh ini tuh mungkin Membicarakan tentang waktu yang membeku guys Sebenarnya Kamu harus berterima kasih kepada Magistrate Jinsi dan Roper Mereka sudah menyelesaikan Masalah disruption itu Oh iya guys yang waktu terhenti itu guys Disruption itu Atau Kalau mereka tidak melukannya tidak akan pernah ini lah Tidak nanti ada yang masih ada Ada yang masih ada Oh gitu Josho san Mada jika waktu yang membeli Dan Atau Gowre Jika Dia Jika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku mau apresiasi pilihannya tapi lebih baik begini katanya mimpi apasih akan ada akhirnya setelahnya kita akan terbangun dan tetap bergerak bentar-bentar gue gak paham nih jadi si puling maksudnya si puling waktunya terhenti itu gimana maksudnya itu apakah si puling menyuruh kita untuk membujuk si wuli agar tidak kembali ke gunung itu lagi atau ada sesuatu yang lain guys aku akan membawa dokter untukmu nih aku hanya sedikit lelah setelah sebentar mungkin akan itu yang biasanya dikatakan orang sakit coy itu harus bawa dia ke dokter bre ketika wuli bangun aku akan membicarakan semuanya dengannya kalau kamu ada pemikiran yang disampaikan sebaiknya beritahu dia ya ya tentu ayo kita pergi kita harus ini guys sama master sini coy kita temui di sisinya ada disana ya teleport disini aja deh langsung kalau lagi sakit kenapa dia lagi di luar ya kenapa gak masuk di dalam rumah aja coy sebentar coy ini kemana jalannya oh langsung sini aja guys parkur guys nah langsung lah sesimpel itu guys kuat tuh guys kami ingin membicarakan tentang insiden sebuah insiden nih oke udah diceritain ya bagaimana tentang cerita puling tadi proper tuh tentang apa yang terjadi pada wuli tuh ya bener tuh guys dia ngeklaim kalau dia itu cuma menghabiskan setengah hari di gunung tapi sebenarnya yang terjadi si wuli itu gak kembali ke hongsen selama seminggu guys selama tujuh hari dan sudah jelas di gunung tersebut ada temporal destruction yang dimana itu mirip kayak kayak apa ya pembukuan waktu yang awal-awal kita ke hongsen ini loh guys jadi mungkin belum semuanya ya belum semuanya ini ya waktunya kembali nih guys jadi agak ada yang delay mungkin ya jadi gak langsung serak semua kompak begitu loh langsung langsung jalan lagi waktunya guys waktu di akhir story kemarin tuh guys kemungkinan ya mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dengan wuli mungkin ada sesuatu yang spesifik untuk mentriggernya nih dia menyembunyikan sesuatu nih berarti benar guys waktu gua liat dia berbohong tuh guys dia terlalu cepat menerima kenyataannya dia terlalu cepat untuk menerima kenyataannya kenapa dia 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 mau terlihat dari temporal destruction kenapa dia tidak terpengaruh temporal destruction ya mungkin ini ya maksudnya oh Tentang sebuah anomali di area tersebut Jadi anomali ini ada hubungannya dengan legenda yang diceritakan di tempat ini guys The Complete Temporal Program Indicate in the Dead Game Record Sebenarnya itu sebenarnya, orang yang lain juga ada di tempat ini Sebenarnya, orang yang terbuka, orang yang terbuka itu tidak ada di tempat ini Tapi, orang yang terbuka itu adalah orang yang terbuka itu tidak terbuka Itu... Sesuatu yang besar terjadi di belakang selama ini Jika saya berjalan dengan menghubungkan jalanan dan jalanan Teruskan untuk membuat jalanan di dalam jalanan Dan itu, Jangan lupa untuk menjaga penyelamatan Dan itu, Saya akan menemukan penyelamatan di sini Saya akan menemukan penyelamatan Dan itu, Saya akan menemukan penyelamatan Yang lain pake jaket loh Aku akan pergi denganmu Gak apa-apa berbahaya juga Karena berbahaya Karena itulah aku harus ikut denganmu Karena itulah aku harus ikut denganmu Oh, Yoh Haku-shan Terima kasih Dapat senyuman guys Ini juga sudah cukup deh menurut gue Dapat senyuman guys Jadi semangat nih gue Motivasi kita untuk jalan-jalan jadi lebih tinggi nih Hanya yang saya ingin mengembangkan Dan saya ingin mengembangkan Tapi Saya ingin mengembangkan Dan saya ingin mengembangkan Ini juga Kita pergi berdua bareng si Changli ya Untuk menyelidikinya nih guys Kita balik lagi ke gunung yang tadi Disana gunungnya Eh, mending telepon dari atas aja gak sih? Oh, gak guys Dekat kau guys Eh, perasaan jalannya bukan kesini deh Oh, gak, gak Kesini guys Kesini guys Cuma tadi kita lewat situ ya Oke Gak ada ya Gue pikir ada chest gitu ya Oke, ada perkeman disini Investigasi dulu April tanggal 8 Ini petual ini guys Diari dari si Explorer yang tadi mungkin ya Diarinya si Wuli nih Uh, panjang banget guys Oke, oke Guys, ini kalau kalian mau baca Kalian neses aja ya Oke, udah Nah, yang ini Udah Terus yang ini Juni 13 Udah Juni 15 Udah Juni 16 Oke, berikutnya Terakhir Juni 20 Oke, udah Jangan banget coy Nah, Fuling Slater Surat dari Fuling Fuli Bagaimana kabarmu? Blah, 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 blah Ya, begitulah pokoknya guys ya Without my love Fuling Ajay Romance NPC seperti ini loh guys Ini guys, kalau kalian mau baca suratnya ya guys ya Ini surat orang sebenarnya gak boleh dibaca guys Pripasi ini Oke, udah ya Tip Uling Fuling has come to terms with Here Inventing deaths Maksudnya gimana guys Gue takut salah arti gitu loh guys Gue cuma bisa ngira-ngira doang nih Okay, okay Jika ini terjadi padamu Apakah kau akan memilih pilihan yang sama Kau seperti terlalu Kau sepertinya mengerti Apa yang Fuling rasakan Kau sepertinya 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 Tidak akan memilih THANG Apa yang Kau sepertinya Hebat Oke kita bisa balikin waktunya guys Nah ini permainan Go kan Hmm, jis ni Iya haya, koko joshosan de komo atsui tayoku ga dekii Maattaku Ini bukanya si Rokon Ini bukanya si Rokon Kojodan ga Guys Ini masternya si Changli guys Gue pikir masternya si Changli itu si Sinji guys Ternyata bukan guys Tapi suara si patua ini Dan dia lagi ngobrol Dengan sosoknya si Roper nih Tuh kata si Changli nih Ini adalah suara masterku Dan ada suatu suara lagi yang Tidak aku kenal katanya tuh Master Swan Miao Jadi siapa lagi yang satunya lagi disana Ini jelas si Roper guys Nah itu terlihat seperti diriku loh Yang ini langsung diem sepatah kata loh guys Changli diam, terdiam dan tidak menjawab apapun tuh Iya guys, oh jangan-jangan temen masternya si Changli itu Yang tadi di flashbacknya si Changli guys Di story si Changli yang awal-awal Apa jangan-jangan yang dimaksud itu si Roper guys Jadi si Roper tuh sebenarnya udah tau tentang permainan Gou ini Dia juga main dulu tuh guys Tapi bareng masternya si Changli Jadi mereka tuh temenan guys Ya kan si Itu kan sudah makin kuat kan Semakin bener nih Kalau Roper ini berasal dari masa lalu guys Ditelepon ke masa depan nih Diperjelas di story si Changli ini ya Si Olmennya aja sampe heran loh Kenapa kamu masih terlihat sama saja Sama saja gitu ya Beberapa tahun berlalu Tapi kenapa kamu masih terlihat sama saja gitu ya Tuh kan si Olmen ini temannya Dia menua gitu ya Manusia menua Jadi kakek-kakek Tapi si Roper ini Dia masih muda-muda gitu loh guys Kamu mengingat janjimu Aku sangat senang Masih ada waktu Memang luar biasa Setelah 20 tahun berlalu Aku masih tidak memiliki kesempatan untuk menang melawanmu Anjay si Roper segege itu kah Vuihbun toh nagai toki ga tattah Bukan cuma jago gelut doang guys Jago main game juga si Roper tuh Jago catur juga ya Panjou wa senpenban ka Hajime koso ni da yona kiok de atte mo Siumban ni wa samagari suru Sorewa Kono yomongaji Histori uwa tuh bagus sebenernya guys Cuman maaf banget nih Kalo gua gak bisa transit semua nih Kenbyo no Ichimon wa seken kara sigata o kakusi Kono tenka o go no yoni ugokas koto ni senmen shite kita Kikashi Onushi wa mizu kara sonomi o banjou ni toji Jokumen o kaeru koto o erangu Korewa Jikan no nokosarete inai washi ni torenu muchida Kau mohon janganlah bersedih untukku Jika aku mati Aku akan istirahat di Sentinel Fit Men Ini kayaknya perpisahan sih Nahga Sono toki onushi to go utu no wa Washi deva maku Deshi no pho Nalu Sono hyojo Intelijensi dan cepat berpikir Shields sure lebih Able to solve this puzzle Dia bisa menyelesaikan puzzle ini dengan cepat mungkin ya guys ya Apa ini yang ngomongin si Changli nih Soalnya ada kata si guys disini tuh Si itu untuk cewek guys Si itu untuk cewek guys Itu panel game mari kita apa nih Udah sampe situ doang guys tagnya Oh itu tuh tuh Oh kita main coy Wah gerak coy Gue pikir itu cuma hologram ingatan aja guys Kita bisa gerak loh Oke si roper kayaknya merasakan sesuatu nih Changli hanya terdiam dan tersenyum guys Kayaknya dia tau guys apa yang sebenarnya terjadi nih guys Soalnya kata si masternya Dia itu Bener-bener sangat pintar Intelijensi jenius Dan cepat berpikir Dia yang dimaksud itu mungkin muridnya guys Dan muridnya itu si Changli Changli kan bilang Kalau suara itu adalah suara masternya coy Berarti tadi yang terakhir tuh ngomongin si Changli guys Si roper sama temannya tuh Oke kenapa ada mereka lagi ya Di setiap kejadian tuh kenapa selalu ada mereka loh Mengganggu mama naja loh Kata lalu Kata lalu Kata lalu Kata lalu Kata lalu Terima kasih telah menonton! 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 allowing untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kan dan penonton dan bohongidaran mungkin! ramidihnya, akhirnya hilang halinya pandangan Siang... Jangan lupa subscribe channel ini 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 Biar saja aku yang bertarung, kamu terluka Gak apa-apa, biar aku aja yang bertarung Oke, gak ada chest ya Gak ada chest, oke Oh, itu chest ada di depan, guys Ada orang-orang juga tuh yang membeku Ketika aku tinggal di desa Aku mengan... Hah? Di village, I live in God destroyed all Tempat tinggalku ini, guys Tempat tinggalku ya Desa tempat tinggalku hidup Ini dihancurkan oleh monster yang menakutkan, katanya tuh Tapi di basement ada tempat aman, katanya Semua orang... Tidak ada seorangpun yang hidup selain aku Itukah artinya? Ketika aku keluar Tidak ada satupun di sana Oh, jadi cuma... Bener, guys Cuma si Changli doang, guys Yang hidup, guys Oh... Jadi tempat tinggal si Changli itu dihancurkan oleh test discord Terus cuma si Changli aja yang hidup, guys Si Changli itu sembunyi dulu, guys Kayaknya disuruh sama warga desanya, sih Disuruh... Sembunyi di basement, katanya tuh Tapi saat Changli keluar dari basement Semuanya ya udah hancur Udah gak ada siapa-siapa lagi It's okay Kita akan make best aja Kamu tidak sendirian Tidak, bentar, ini apa, nih? Investigasi dulu Ini bukan kesalahanmu, kok Ayo Changli Kita jalan Oke, dia ikut Ayo, ayo Barang, barang, barang Oh, udah, Chess Bentar, bentar Kita investigasi dulu, guys Apa, kamu mau menemukan sesuatu? Tidak, itu juga Masih perhatian loh, guys Anak sekecil ini perhatian banget loh Apa kamu lapar? Ketika kamu datang ke sini, kayaknya kamu belum makan Eh, terima kasih Tapi aku tidak lapar Bagaimana denganmu? Aku masih baik-baik Tuh Gedenya cantek, ilagan Waktu kecilnya manis dan lucu, guys Best girl, nih Changli, nih Tapi Jin Shin juga best girl, guys Sama Yang-Yang, ya Oke, berikutnya Nah, geliran gue, nih Putar waktu Nah, udah, ya Yuk, sini Nah, yuk kita coba ke sini, nih Yuk, sini Changli Ayo Kita ke depan Oh, oke, ada dia lagi, ya Ya hari, koko ni mo Zanzo ga Sakatte Biar aku aja yang urus Tante, biar abang aja yang urus Aduh Aduh Ini monzono Kisah Tanah Ah, udah, kelar, guys Ini Monzono Menjatuhkan kunci di sini, ya Oh, tiba-tiba hilang, coy Oke, kita buka, ya Kuncinya, nih Pakai kunci, udah ada kunci, guys Tepak itu sakit Tepak itu sakit Tepak itu sakit Tepak itu sakit Masih nanya lagi Udah jelas itu sakit, coy Yang bener, nih Tentu saja Aku juga resonator, kau tahu Kekuatanku itu sangatlah kuat Aku bisa mengontrol apinya Tapi apinya tidak harus membakar dirimu juga Iya, iya Kamu udah bisa ngontrol, sih Tapi jangan memasakkan diri, ya Ada yang resonator yang bilang tentang porteku Dia bilang, jika aku tidak menggunakan profili Aku akan mati muda Aku tidak terlalu mengerti apa yang dia katakan Tapi dia memberitahanku agar tidak terlalu menggunakan kekuatanku, katanya Tapi jika aku tidak menggunakan kekuatanku, aku tidak akan bisa mengatakan test diskor Atau membunuh orang-orang yang jahat Ya, aku tidak bisa menggunakannya untuk apa Aku bertahan, katanya Aku ingin hidup Aku ingin menjadi Wanita dewasa yang kuat Aku ingin bisa mengontrol kekuatanku Dan aku ingin melindungi orang-orang Yang melindungiku juga A peaceful and prosperous world for everyone That's an expectable goal Kamu harus mencari mentor yang hebat Dan kamu bisa menjadi kuat Aku ingin menjadi kuat seperti dirimu Tentu, tapi berjanji padaku Berjanjilah untuk menjaga dirimu dengan baik Oke Ya, selamat menikmati Terima kasih Oh, aku ingin menikmati Game baik loh Jangan lupa untuk menikmati Ini yang tidak ada Ini yang tidak ada Ini yang tidak ada Jangan lupa untuk menikmati Jangan lupa untuk menikmati Kayaknya harus kesini sih Ya kan? Nah, oke Oh, ada Changli Changli disana coy Changli juga ada disini Changli ada disana Changli ada disini Ada dua Changli coy Selamat menikmati Oh, guys Jadi Si Roper sama si Changli itu Ketelepor Tapi teleportnya itu Ketempat yang berbeda Tapi masih di dimensi yang sama, guys Tapi ini saling Ini loh Saling beresonansi gitu loh Waktunya tuh Kalau si Roper Ketelepor ke Masa lalunya si Changli Terus si Changli ada dimana ini? Tempat ini juga familiar Tepat jajangan ini adalah ingatanku Terima kasih telah menikmati 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 Tuh, kalau si Roper tadi tempatnya bagus loh Masih rapi, sedangkan di Popnya si Changli tempatnya udah berantakan nih Pertama, sepuluh Tuh, eh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Ano, Lika on aya Tuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada tempat ini, kan? Kenapa aku tidak bisa berbicara? Sebenarnya, hidupnya tidak ada di sana. Jangan lupa. Sebenarnya, hidupnya, seharusnya akan menjelaskan. Tetapi... Tidak menghilangkan diri. Tidak menghilangkan kehidupan itu. Tidak mengingatkan hal-hal yang lebih短. Ketika waktunya tiba kamu akan tahu Ketika kita menemukan keberatan yang ada di dunia Ketika kita bisa membuat keberatan kerana Ketika kita terlalu tamu Ketika kita mengenali batas Jika kita sudah mendapatkan, Saint Aku percaya Aku sudah menukannya Master This way keyboard And the sonosphere Dan puzzle adalah jawabannya Puzzle dan jawabannya Oke oke Kita buka ya tempatnya Oke puzzle lagi Siropper juga disini guys Ini juga yang dipercaya Ini juga yang dipercaya Ini juga yang dipercaya Eh salah 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 Bentar bentar Gue malah pencet lagi loh Jangan lupa Hmm Hmm Nah, udah ya Tuh, roper sama cangkli kecil guys Oke, ganti ke popnya si roper lagi nih Kamu baik-baik saja Aku mengingat sesuatu Tapi masih agak ngeblur-ngeblur gitu Jadi kurang tahu gambarannya Aku melihat diriku melakukan sesuatu Selalu, selalu untuk waktu yang gitu Apa yang kamu lihat? Aku tidak tahu Aku hanya berpikir ya begitulah Sesuatu untuk mengubah dunia gitu Kenapa kamu terlihat familiar? Padahal kita belum pernah ketemu sebelumnya Apakah ini efek dari Templar Distribution juga? Mungkin kita ketemu di masa depan Loh, memicu sesuatu loh Ini adalah Far yang hilang dari device itu Dan begini kita bisa membuka pintu itu Mungkin Itu adalah sesuatu yang ingin kamu lihat ya Gemoy coy Benar-benar gemoy guys Kita masuk Cutscene nih Changli kecil sama Changli dewasa nih Kau yang berdekat Saya tidak sudah .. Saya sudah berjahat Kau yang sudah berdiri Kau yang bersama Enak-benar gemrie Saya tidak terlalu Kau yang tidak terdiri Saya tidak terdiri Saya berhari-ngeblas Saya harus berjahat Untuk ini Saya menguji Saya akan menunggu Jadi, saya berjahat Saya tidak melihat Oh, udah apa tuh? Tuh, musiknya enak loh, guys. Sorry. Sangli. Oh, kita udah ketemu lagi sama Changli dewasa. Tuh, Changli kecil gimana tuh? Maaf, membuatmu menunggu. Loh, ada gempa, ada gempa. Tempatnya runtuh. Tuh, mereka akan menyeramkan orang-orang. Tengok! Tuh, itu ada suara? Oh, itu Praxinus, coy. Dapat karmanya mereka, coy. Yuh, kramh. Ah, Tengok. Tengok. Tengok, kul. Tengok. 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 Yuh, kuno tosoang. selamat menikmati toko ini penuh lagi guys sudah kelar ya banyak kacen ya kali ini kok ada lagi coy oke waktunya Changli beraksi tunggu jangan sendirian ayo kita bersama nih kayaknya seperti itu sih maksudnya jangan khawatir jangan khawatir jangan khawatir ini adalah hal terakhir ini adalah hal terakhir ini adalah hal terakhir dibakar semua coy tangannya kebakar coy lihat tidak sakit kan aduh ini Changli yang kecil guys sifatnya masih ada di Changli yang dewasa ya wah storinya mantep sih ini wah GG sih ini story guys gue suka nih guys storinya guys wah GG nih buba nih storinya mantep loh guys cantik 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 ini 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 semua sudah berakhir ini semua sudah berakhir tapi 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 kita beritahu kita beritahu apa yang terjadi tangli tangli tentang kondisi kita jangan terlalu berat biasa rinduan gaya tersebut agar tersebut Oke oke Pulik udah baik-baik saja Dan si pulik sekarang sudah bisa mulai berjalan lagi guys Mungkin penyakit si pulik itu ada kaitan dengan Tempolal Destrupsen yang tadi loh guys Soh jadi sudah 5 hari berlaru Tadi dalam sana selama 5 hari guys Terima kasih telah menangkut si desu Terima kasih telah menangkut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan suatu hari... Tidak ada tahu apa yang akan terjadi, jadi please take care ya. Jika sesuatu... Ketika kamu berpikir akan ingin mati, tapi ingatlah, di satu sisi ada orang yang selalu menghawatirkanmu, dan dia selalu ingin kamu hidup dan bahagia. Ya... Sudah tahu. Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Ini bukan waktu nyetap bersedihkan. Tidak ada... 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 Tidak ada.. Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Juh, story-nya bagus loh Story-nya bagus nih Cuman gue terlalu bisa ngatiin semuanya loh guys Kalo harus buka Google Translate dulu Agak lama sih Mungkin gue baca sekali lagi ya Nonton ulang nih video konten gue nih Gue terjemahin semuanya nih Kau sih tidak apa-apa Bagaimana denganmu? Nah, selanjutnya masih tinggal Tapi, selanjutnya Terima kasih Kau benar-benar baik-baik saja kan? Eh, masih belum dipercaya ngerti? Tapi Masih saja gak percaya ya Kayaknya si Changli itu inget loh Pas kita ngomong sama si Changli kecil Soalnya mereka tuh saling beresonansi gitu guys Jadi ya, apa yang kita lakukan bersama si Changli kecil Si Changli yang dewasa jadi inget guys Oke, tunggu dua hari Istirahat dua hari guys Kita harus istirahat Dua hari Dua hari Dua hari Dua hari Dua hari Tomorrow Dua hari Jam Oke, sini ada disitu di kantornya ya Kita teleport terus parkur guys Story si Changli bagus sih guys Gue pikir bakal menceritakan full NPC gitu loh Ternyata enggak loh guys Lebih ke masa lalunya si Changli Terus Ternyata ada hal yang mengejutkan Dimana si Roport itu ternyata teman Gurunya si Changli guys Jadi pik si Roport itu dari masa lalu guys Pahlawan dari masa lalu nih Oh yang mereka inser itu adalah legend of the wikigame gitu guys Tapi Itu yang mereka gagal Karena mu dan Changli Jadi ya Mereka gagal lah gitu Traksi justru ya Kita gak tau apa yang akan mereka rencanakan selanjutnya Bagaimana dengan Changli? Dia sudah pergi ke Jinso dua hari yang lalu Bagaimana bisa dia? Dia bekerja terlalu keras loh Dia mengirimkan pesan padamu katanya Ketemu di Papillion On MT Pirmament Dia akan selalu menunggumu disana Oke 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 disana guys Terima kasih Oke kita temui Changli Temui Changli coy Di saat si Roport istirahat Si Changli kerja keras terus guys Masih belum istirahat loh dia Padahal waktu kita ngomong sama si Changli kecil Kita tuh udah bikin janji loh Jangan terlalu memaksakan dirimu Jaga dirimu baik-baik Mengerti? Oke Oke Tapi ternyata setelah dewasa Dia malah kerjanya lebih keras coy Waduh Changli Changli Tuh ada disini nih Aku sih udah istirahat Bagaimana denganmu? Aku masih sedikit khawatir Tuh ada disini nih Aku ingin mencukup semua orang. Tapi.. kamu juga mau beritahu aku? Betul? Jadi, aku menyebutkan ini. Ada dua pertanyaan guys Tentang The Game Record and Secret of Immortality Rahasia keabadian Oke ini dulu dah Ati lampu coy Buruk gak ya Jadi ini menceritakan Seorang masternya si Changli ya Dia tuh main sebuah game record Alias Go mungkin ya Dengan satu orang yang Dimana dia tuh kemampuan itu luar biasa Mungkin si Roper guys Oke oke Masih ada waktu lah About Sonor Sper Semoga umes gua masih kuat nih guys Oke langsung langsung cepet cepet Bisa ada lima menit coy Aduh lama banget coy Kok bisa mati lampu jam segini sih Mati listrik maksudnya guys Kepulau Nanti dia tuh Tidak Tidak Tapi Kepulau 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 selanjutnya kamu sudah tahu siapa itu ya itu adalah aku kan tapi aku tidak ingat tentang ini sonospir nih i see this what you sima to know inilah aduh 4 menit lagi coy aduh cepet coy sudah itu aja aduh malah ini bagian penting dan lagi guys waktu waktu gue bentar lagi nih aduh bagian pentingnya malah mati lampu gue guys aduh oke oke hmm warawaのこと simpaiしてくれてるのかな sonoraを焼き払い warawaの命も燃えつきてしまったの でも それなら安心して warawaはもう力を 寄せない kodom gamut lagi coy ya udah dewasa guys pokoknya それこそ 最終にも hitosi 多くのかいこうやべつりを 繰り返してきた あなたにとって じゃあ あなたのおかげかな 今この目に うつるすべて ひょうはくしゃ このみかんのたいきょく warawaと最後まで とけてくれるか tentu saja tentu saja aku akan menerima ilmu sampai akhir oke oke cepet cepet wah gue panik coy 2 menit lagi coy oke beres coy oke nice beres beres storynya beres guys oke guys ini cutscene nya ya untung masih bisa loh guys cutscene nya nih mati lampu sebentar guys jadi gue harus keluar paksa dulu nih game nya cutscene nya masih ada ya untungnya nih mati lampu nya bukan sebentar sih lumayan lama nih ini yang ini nyeritain si chang li ya Untung masih bisa loh kaksinya guys Masih bisa gue liat ya untungnya alhamdulillah nih guys Mati lampunya agak lama guys Jadi gue agak harus dipaksa keluar gitu loh Daripada ini ya Daripada gue lewatin kaksinya Yaudah gue paksa keluar aja itu si watering webnya UPSnya tinggal 1 menit coy Nah ini Changli waktu berguru ke ini ya Ke Mr. Suashin guys Ke masternya ya Dari Gadis Loli yang cantik menjadi gadis Dewasa yang elegan dan cantik juga guys Terus dia punya murid juga si Jin si nih Agak bagus sih cerita si Changli guys Wah suka banget cita si Changli loh Oh lagi main go nih Bareng si Roper ya main go nya nih Bareng MC kita coy Roper pernah main sama masternya si Changli Terus si Changli main ini sama si Roper guys Sama temen masternya si Changli ya Jadi kayak gimana ya Oke oke udah selesai nih storynya nih Aduh Bagus sih kaksinya itu Oke Changli masih mau main gak Coba kita tanya dulu guys Loh kok gak ada suaranya Terima kasih atas bantuanmu Jirevir Abo Changli future plan Tentang Rencana masa depan Changli nih Aku sudah selesai pekerjaanku di Shinzo Sekarang aku akan Berdiam diri di Hongzen lebih lama katanya tuh Aku ingin mencoba Ini pemandangan air panas disini katanya tuh guys Oh dia bakal Diam disini ya Jadi dia gak akan kembali ke Jinso dulu guys Oke Itulah guys quest storynya si Changli ya guys ya Kalau di story si Changli ini menurut gue ada paradoks-paradoks gitu ya guys ya Yang dimana Masternya si Changli ini Gurunya si Changli itu adalah temannya si Roper guys Temen baiknya si Roper malah Temen baiknya si Roper yaitu masternya si Changli Dia udah menua Sedangkan si Roper Dia masih awet muda guys Sudah jelas kalau si Roper ini bukanlah manusia biasa Dan dia pun Bukan hidup di masa ini guys Tapi kayaknya hidup di masa lalu tuh Soalnya dia juga Seangkatan kayaknya dulu itu sama Masternya si Changli itu guys Atau mungkin si Ropernya lebih tua guys Dan Yang paling gue suka di story ini adalah Kita bisa ketemu Lolinya Changli guys Changli versi Loli guys Jadi kita bisa tau bagaimana kehidupan dia Waktu Sebelum menjadi Changli gitu ya Desanya diserang Terus Ya diselamatin Gue gak tau sih kalau disana itu Sesuai ceritanya dia itu diselamatin si Roper Atau diselamatin sama masternya si Changli guys Tapi kalau misalnya itu paradoks waktu Kayaknya itu diselamatin sama si Roper sih guys Gue yakin sih Gue yakin Soalnya si Changli Waktu melihat si Roper lagi ngobrol sama masternya Dia itu diam diri aja guys Saat si Roper dia bilang Dia itu terlihat seperti diriku Dia berdiam diri aja Seakan-akan si Changli itu udah tau gitu ya Oke Udah terungkap jelas kalau si Roper ini berasal dari masa lalu Pahlawan dari masa lalu Bukan orang biasa Teman masternya Changli Dan Dia juga adalah Panutannya si Changli Waktu masih kecil Dan sekarang bisa ketemu saat udah dewasa si Changlinya guys Menurut gue sih ini ada bumbu romansnya Kayak si Jin Semoga aja Wah ini kedepannya ada bumbu romans sih guys Oke guys Untuk videonya kita cukupkan dulu Sampai disini Dengan ini kita akan menamat Telah menamatkan ini ya Story Immortal Blade Storynya si Changli nih guys Dan ya kita akan ketemu lagi di next video Thanks for watching Saya Zerephir Stay in the note Bye-bye Sampai jumpa